Insya Allah saya sudah siap, sesuai janji saya Januari awal, sepulang saya umroh. Saya menyampaikan posisi dukungan saya, dan saya mendukung Pasolun 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat The Praise, kembali bersama saya Aswan Yasan dalam ngopi ngobrol politik Indonesia ThePrest.id agar saya, Anda dan kita semua faham tentang politik. Sobat The Praise, bergabungnya Gubernur Jawa Timur, Kufifah Indar Parawansa, ke kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buping Raka, di sinyalir akan merubah peta dukungan Capres-Cawapres di wilayah Jawa Timur. Sebelum ini, Jawa Timur yang disebut telah solid mendukung Paslon 01, Anies Mohaimin, diperkirakan akan kembali dinamis setelah Kufifah menyatakan dukungannya secara terbuka ke Paslon 02. Kufifah menyampaikan sendiri kesiapannya untuk bergabung ke Paslon 02 dan akan bekerja memenangkan pasangan itu. Insya Allah saya sudah siap. Sesuai janji saya Januari awal, sepulang saya umroh, saya menyampaikan posisi dukungan saya dan saya mendukung Paslon 02, kata Kufifah di VVIP Bandar Juanda Surabaya, Sinduarjo, Rabu 10 Januari 2024. Kufifah yang masih menjabat sebagai gubernur aktif dan juga ketua umum muslimat NU dinilai dapat menggerakkan arus dukungan ke kubu Prabowo Gibran, khususnya di kalangan kaum perempuan NU atau muslimat di wilayah Jawa Timur. Kufifah menyebut dukungannya itu dapat menjadi referensi bagi masyarakat dan anggota organisasi yang dipimpinnya untuk menentukan pilihan. Peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro, meyakini bergabungnya Kufifah ini menjadi penting untuk Paslon 02. Dengan rating tingkat kepuasan tinggi sebagai gubernur, Kufifah bakal mendongkrak elektabilitas Prabowo Gibran di Jawa Timur. Sebagai gubernur Jawa Timur Petahana, dengan tingkat Evropo rating tinggi, maka langkah politik Kufifah tersebut tentu sangat berpotensi menantangkan insentif elektoral bagi Prabowo Gibran di Jawa Timur, kata Bawono, Jumat 12 Januari 2024. Pergabungnya Kufifah ini juga menjadi energi tambahan dan keyakinan bagi kubur Prabowo Gibran untuk mendulang suara di Jawa Timur, utamanya kaum perempuan di basis warga Nahdiin. Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Sarmuji, pada rapuh 10 Januari 2024 mengatakan, deklarasi dukungan Kufifah ke Pasangan 02 akan seperti menekan tombol saklar lampu. Sekali saklar ditekan, seluruh Jawa Timur lampunya akan menyala terang untuk 02, kata Sarmuji. Sarmuji juga menyebut, dukungan Kufifah ke Prabowo Gibran merupakan beritanya ditunggu rakyat Jakim, bahkan warga seluruh Indonesia. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI ini mengatakan, kubu Prabowo Gibran bisa menang satu putaran di Pilpres 2024 usai mendapat dukungan dari Kufifah ini. Sekarang, kata Sarmuji, kami lebih yakin bisa menang di atas 55 persen di Jawa Timur. Dan bila Jawa Timur Prabowo Gibran di atas 55 persen, insya Allah Pasangan 02 bisa menang satu putaran. Sobat Depres, calon wakil presiden nomor urut 01, Mohaimin Iskandar alias Jakimin, menanggapi ringan pernyataan Kufifah yang mendukung Paslon 02 Prabowo Gibran. Ketua Umum PKB itu menyatakan menghormati pernyataan terbuka Gubernur Jawa Timur itu terkait pilihannya untuk mendukung pasangan nomor urut 2. Jakimin menyebut pilihan untuk mendukung pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 itu sebagai hak demokrasi Kufifah. Jakimin sendiri tetap meyakini warga Nahdien yang ada di akar rumput akan memilih mendukung pasangan Anis Mohaimin pada pemilu 2024. Saya yakin rakyat, bukan elit-elit ya, yang berideologi NU insya Allah pasti amin. Orang yang punya ideologi NU pasti istikomah pada amin. Saya meragukan keinduannya kalau tidak milih amin. Wujar Jakimin usai bertermu, peternak ayam di Desa Dandap Langu, Kejamatan Ponggok, Belitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari 2024. Sementara itu, calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, juga mengaku tak khawatir dukungan Kufifah kepada Prabowo Gibran akan mengurus suara pemilih Ganjar Mahfud di Jawa Timur. Ganjar mengatakan dirinya bersama Mahfud MD, percaya diri dapat meraih kemenangan di Jawa Timur. Kami, kata Ganjar, bukan capres-capres yang gak pengkhawatir. Kami membangun kekuatan ketemu bersama rakyat, jadi tidak khawatir, kata Ganjar, di sela-sela kampanyenya di Tegal, Jawa Tengah, Kamis 11 Januari 2024. Sobat Dekreis, banyak pihak yang mensinyalir, pernyataan terbuka Kufifah mendukung pasangan Prabowo Gibran itu bukan semata pilihan politik atas pertimbangan logis sebagai politisi, tetapi karena ada hal yang memaksanya. Kufifah diduga, ditekan untuk mendukung Paslon 02 dengan kasus dana hibah Pemprov Jawa Timur yang sedang diselidiki Komisi Pemberatan Korupsi atau KPK. Dugaan itu semakin kuat, karena pernyataan terbuka Kufifah mendukung Paslon 02 itu bersamaan waktunya dengan jadwal pemeriksaan seretaris daerah Jawa Timur Andi Karyono di KPK. Hari ini, bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Andi Karyono, selaku seretaris daerah Provinsi Jawa Timur dan mantan Kepala Biru Perencanaan Kamen Seseiri tahun 2020, kata Kepala Bagian Pemerintahan KPK, Ali Fikri, Rabu 10 Januari 2024, atau bersamaan waktunya dengan pernyataan Hobi Baik. Akhir 2022 lalu, KPK juga sudah pernah mengeludah kantor Kofifah dalam kasus dana hibah APBD Jawa Timur dengan tersangka Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua P. Simanjuntak. KPK meyakini ada campur tangan Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Prawansa, dalam kasus dugaan suap dana hibah itu. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan pihaknya tidak percaya. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua P. Simanjuntak, bisa mencairkan dana itu sendirian. Dalam proses perencanaan, penganggaran itu kan melibatkan eksekutif dan legislatif, kata Alex di Jakarta akhir Desember 2022 lalu. Meski begitu, Alex tidak menjelaskan di mana keterlibatan Kofifah dalam kasus tersebut. Sahat Tua P. Simanjuntak, Kasus yang terjadi pada Kofifah ini sama dengan situasi yang dialami dua orang Ketua Umum Partai Pengusung Prabu Gimbran. Ketua Umum Partai Golongan Karya Golkar, Air Langgar Tartum, bergabung ke Koalisi Indonesia Maju setelah ditempat diperiksa di Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas izin ekspor minyak toit mentah atau CVO pada bulan Juli 2023 lalu. Sedangkan Ketua Umum Partai Emanat Nasional PAN, Zulkifli Hasan, bergabung mengusung Prabu Gimbran setelah kantornya digeledah Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi impor gula pada awal Oktober 2023 lalu. Ini, Kofifah bergabung ke tim kampanye nasional TKN Prabu Gimbran sebagai pengarah dan juru kampanye nasional. Selama masa kampanye ini, Kofifah tetap terus bisa menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 143 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023 pada akhir Desember 2023 yang membatalkan ketentuan yang mengharuskan Kepala Daerah Hasil Pemilihan 2018 dan baru dilantik pada 2019 berhenti akhir tahun 2023. Apakah bergabungnya Kofifah ini akan memberi keuntungan elektoral kepada pasangan Prabu Gimbran dan Jawa Timur? Benarkah Ketua Muslimat NU ini kemudian tersandra oleh kasus korupsi dan ahibah APB Dajatib itu sehingga dia harus mengambil sikap politik berbeda dengan PKB dan sesemuh Nandatul Ulama? Kita tunggu saja kisah berikutnya setelah usainya Pilpres 14 Februari 2024 beratang. Wallahualam. Demikian perbincangan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan nabawasan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.